5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 3, tugasku sehari-hari Subtema 1, tugasku di rumah Khususnya untuk muatan pelajaran matematika Mengenal pecahan uang Mari adik-adik kita belajar bersama-sama Uang di sekitar kita itu ada 2 macam adik-adik Ada uang logam dan ada uang kertas Hari ini kita akan belajar mengenal uang logam Uang logam paling kecil nilainya adalah 100 rupiah Sedangkan yang paling besar nilainya adalah 1000 rupiah Nah ini adalah gambar uang logam 100 rupiah Adik-adik bisa lihat ya ada angka 1 lalu ada angka 0 nya 2 Nah uang sendiri itu dikeluarkan oleh bank Indonesia khususnya untuk Indonesia ya Ini dibaca 100 rupiah Lalu penulisannya seperti ini adik-adik Kalau ditulis itu dengan angka ya Lalu kalau dibaca itu 100 rupiah Uang logam yang kedua nilainya adalah 200 rupiah Jadi jika ditulis RP 200,00 Dibaca 200 rupiah Uang logam berikutnya adalah 500 rupiah adik-adik Nah ditulisnya RP 500,00 Dibacanya 500 rupiah Berikutnya adalah uang logam yang paling besar nilainya adik-adik Yaitu 1000 rupiah Nah 1000 rupiah ini memiliki angka 0 sebanyak 3 Lah bagaimana cara menuliskannya? Nah ditulis RP 1000 itu berarti kita tulis angka 1 titik 0 nya 3 Jadi ini bilangan 1000 ya Uang 1000,00 dibaca 1000 rupiah Itu tadi uang logam adik-adik Dari 100 rupiah sampai 1000 rupiah Sekarang kita akan belajar mengenal uang kertas Nilai uang kertas yang paling kecil adalah 1000 rupiah Dan yang paling besar itu nilainya adalah 100 ribu rupiah Mari kita lihat adik-adik Yang pertama uang 1000 rupiah gambarnya seperti ini adik-adik Biasanya uang-uang yang ada di Indonesia itu Gambarnya itu adalah gambar-gambar pahlawan Jadi kalian bisa belajar matematika tetapi juga bisa mengenal para pahlawan Itu biasanya untuk pelajaran IPS ya Tapi untuk kelas 2 belum ada pelajaran IPS Nah ini adalah uang 1000 rupiah Bagaimana cara menuliskannya? Nah ditulisnya sama seperti uang logam tadi RP 1.0 nya ada 3,00 Nah dibaca 1000 rupiah Setelah 1000 rupiah ada uang kertas yang nilainya Ya ini 2000 rupiah Maka ditulisnya RP 2.000,00 Dibaca 2000 rupiah Jadi sudah ada 1000 ada 2000 ya uang kertas Lalu berikutnya adalah ini uang kertasnya Berapa nilainya? Ya bagus 5000 rupiah Jadi ditulisnya RP 5.000,00 Dibacanya 5000 rupiah Setelah 5000 rupiah ada uang 10.000 rupiah Kamu amati uang 10.000 rupiah ya Nah disini ditulisnya RP 10.000 Itu berarti 10.000,00 Karena nolnya ada 4,00 Dibacanya 10.000 rupiah Setelah 10.000 rupiah Pacaan uang kertas ini ada yang nilainya 20.000 rupiah Nolnya ada 4 juga Lalu bagaimana penulisannya? Ditulis RP 20.000,00 Dibacanya ini adalah uang 20.000 rupiah Lalu berikutnya adik-adik Setelah 20.000 rupiah berwarna biru nih uangnya Nilainya berapa ya? Ya 50.000 rupiah Nah 50.000 rupiah itu memiliki 4,0 ya adik-adik ya Berarti ditulis RP 50.000,00 Nah dibacanya 50.000 rupiah Sekarang pecahan uang kertas yang nilainya paling tinggi atau paling besar Yaitu uang ini adik-adik yang berwarna merah ya Pasti kalian suka kalau dikasih uang ini ya Nah itu berapa nilainya? Nah ini adalah uang 100.000 rupiah 100.000 rupiah itu memiliki angka 0 sebanyak 5 Nah dibaca disini ditulisnya dulu 100.000 rupiah itu RP 1 0 0 0 0 0 0 0 Jadi disini angka 0 nya ada 5 adik-adik sebelum 0 0 0 ini ya Khusus yang 100.000 ini Lalu kita beri titik setiap 3 angka 3 huruf dari 3 angka dari belakang Maaf ya 3 angka dari belakang Jadi 100.000 itu ya RP 100.000,00 Jadi dibacanya 100.000 rupiah Itu tadi pecahan uang logam dan pecahan uang kertas Kalau uang logam paling kecil nilainya 100 rupiah Paling besar 1.000 rupiah Kalau uang kertas paling kecil 1.000 rupiah Paling besar adalah 100.000 rupiah Nah disini Kak Citra punya gambar sayuran dan buah Dengan harganya 1 ikat kacang panjang Harganya berapa coba adik-adik ini Ya 500 rupiah Lalu 1 kg tomat Harganya 2000 rupiah Satu sisir pisang 5.000 rupiah Lalu 1 ikat bayam 1.000 rupiah Nah kita mau hubungkan Antara harga barang dengan nilai uangnya Satu ikat kacang panjang tadi harganya 500 rupiah Maka mana uang yang sesuai dengan harga kacang panjang ini Ya ini adalah 500 rupiah Lalu ada tomat Nah harga tomat tadi 2000 rupiah Mana pecahan uang yang cocok dengan harga tomat itu Ya yang ini ya adik-adik ya Nah kita garis disini Lalu 1 sisir pisang Harganya 5000 rupiah Mana uang yang menunjukkan nilainya 5000 rupiah Ya yang ini ya adik-adik ya Lalu 1 ikat bayam harganya 1000 rupiah Yang pastinya ini uangnya Mudah bukan adik-adik mengenal pecahan uang rupiah Yang ada di sekitar kita Nah demikian tadi adik-adik pembahasan kita Tentang matematika mengenal pecahan uang Yang ada di pembelajaran kelas 2 ya Di tema 3 subtema 1 Semoga dengan pembelajaran ini Adik-adik bisa mengenal pecahan uang Di sekitar kalian Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!